Pemain sinetron Asya Syara terkejut ketika diadukan Syafiq Asadi ke Komunisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Asya bingung melihat tindakan mantan suaminya itu dan menilai kasusnya seperti sinetron dunia terbalik. Pasalnya setelah bercerai hak asuh anak-anak keduanya jatuh di tangan Asya Syara. Namun dirinya justru merasa tidak bisa bertemu dengan buah hatinya. Kini Asya pun bingung kenapa dirinya yang malah diadukan oleh mantan suaminya ke KPAI. Asya mengungkap diadukan Syafiq Asadi ke Komunisi Perlindungan Anak Indonesia pada akhir tahun 2022. Pengaduan Syafiq ini terkait ketidaknyamanan setelah merasa diganggu Asya Syara. Asya sendiri merasa sedih saat diadukan Syafiq ke KPAI. Ya khawatir pengaduan itu bisa menyebabkan psikis anak-anaknya terganggu. Menurut bintang film Hantu Jerukurut dan juga Terowongan Kasablanca ini, anak-anaknya sudah tahu orang tuanya bercerai. Saat ini dua anaknya, yakni Salima Atiyah dan juga Samara Akilah, ada dalam pengasuhan Syafiq Asadi. Asya pun juga mempertanyakan di mana letak penelantaran anak yang juga diadukan mantan suaminya itu. Pasalnya, wanita 35 tahun ini bahkan sering mengirimkan uang untuk anak-anaknya melalui rekening Syafiq Asadi. Asya Syara sudah menjalani pemeriksaan di KPAI terkait pengaduan mantan suaminya itu. Namun, janda dua anak ini masih harus memberikan keterangannya ke KPAI pada pekan depan. Sejauh ini, Asya sendiri masih sabar dan mengikuti proses pemeriksaan di KPAI terkait pengaduan mantan suaminya. Selamat menikmati! Terima kasih. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih sudah nonton! Selamat menikmati!